kita ini kalau manusia ini kadang harta terus yang dicari, betul kenapa sih kita setiap hidup ini mintanya duit, 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 duit kenapa? kita kalau nyari duit mati-matian, betul? iyalah bib, soalnya kalau gak punya duit berasa pengen mati betul gak? coba dirubah, dirubah nih pola kehidupan tuh dirubah gapai akhirat dunia pasti akan ikut kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik ditanya sama ini orang soleh, seorang wali ini ditanya wahai anak muda bukankah seorang pembeli itu adalah raja? beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja? jawaban anak tersebut apa? setelah diberikan minyak wangi wahai pamanku, wahai ayahku aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku kalau kita banyakan baca Al-Quran apa banyak ngomong? bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya dengar begitu datang kematian ada dua khusnul khatima dan sebelumnya bahas tentang reza rezeki sekarang saya mau bahas kasih sayang mau gak? tau kasih sayang apa? apa? itu kasih sayang betul bu? mafifulus mamfus saya mau bahas kasih sayang boleh? aiwan ngundang kita semua karena sayangnya dia kepada kedua orang tua memohon doa dari kita semua agar doanya diterima oleh Allah dan mendapatkan hadiah yang terbesar untuk kedua orang tuanya insya Allah ikhlas apa enggak? reza apa enggak? maleber udah lama ya gak acara begini ya? udah berapa lama nih? saya masjid gak pernah diundang hei jujur gue yang salah siapa saya gak tau isra mi'rad gak diundang maulid gak diundang apa lagi? muharam gak diundang apa? lebaran mah gue mudik pulang kota gue pulang kota saya terakhir masuk maleber 2017 gue masih unyu-unyu sekarang masuk maleber segini banyaknya orangnya insya Allah semua kita dimatikan husnul khatimah tahu enggak bukti kasih sayang Allah ini malam kita dapetin kasih sayang Allah suka enggak suka mau enggak mau tadi baca maulid enggak? baca maulid hadir baca maulidnya hadir baca maulidnya yang pertama di dalam kitab ta'lim-muta'lim orang yang manusia yang membaca salawat doa itu namanya berupa doa salawat setiap hamba berupa doa salawatnya malaikat berupa istighfar atau ampunan atau permohonan kepada Allah yang ketiga jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah kasih sah mau enggak mau suka enggak suka ini hari satu kampung doanya dikabulin sama Allah mau enggak mau suka enggak suka ini hari istighfar ampunan Allah akan berikan kepada kita mau enggak mau suka enggak suka ini hari ini malam insya Allah Allah curahkan kasih sayangnya di dalam hati kita sehingga kita wajib mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah amin ya rabbal ini yang dikatakan pelita di dalam kampung terangnya setiap kampung tergantung bagaimana isinya jika di kampung tersebut majlis makmur salawat lancar kampung ini akan dijauhkan dari balak ya rabbal maulid kagak no enggak tampol saya sering maulid cuma kesono Haji Adi mana orangnya ada Haji Adi mana Haji Adi nah kelihatan Haji Adi imut ibu bapak yang dirahmati oleh Allah ini salah satu kasih sayang Allah coba kalau enggak ada acara gini kita lagi ngapain itu di rumah tidur apa main hp terus gosip gosip terus mobil legend pubg ff sarwa aing juga hahaha 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 kuota abis minta emak sama bapak pokoknya kuota aing beliin so saya baru lihat lagi di tiktok lucu banget bu di radar bandung anak smp pesan online misteri box haaah lo begitu lo ya hahaha seribu mau dapet iphone ya ngimpi seribu beli seribu beli seribu datangnya obat gatel hahaha marah pak ngamuk yang diomelin ibunya lah dia yang mesen ibunya yang diomelin kan geblok ya tuh kasih sayang orang tua berarti penting dalam hidup kita gak penting gak itu contoh caranya Allah ngedidik orang tua kita nih buat kita tuh di jalan yang diridai oleh Allah ini salah satu kasih sayang Allah kita dikumpulin disini duduk sama-sama menuntut il dari tadi ada gak ilmu yang gak manfaat yang keluar semuanya manfaat ada gak di pasar ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib Bagir ada gak di mal di rumah adanya dimana sini ada di pengajian kalau ngundang gua sama Habib Bagir sama Habib Muhammad lagi coba kita lihat Allah sayangnya sama kita kita digiring nih ini rumah lagi ngapain tau bodo amat yang penting masa yang ngaji orang yang ngaji rumahnya diselamatin dijaga sama malaikat percaya gak lu lihat aja sana tuh Allah jaga balak jauh berkah Allah turahkan kampung ini diterangkan oleh Allah Alhamdulillah kenapa buah karena kasih sayang Allah karena kita menyanjung mengasihi seseorang yang disayang oleh Allah Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wassalam gak rugi kita kenal Nabi Nabi sayangnya sama kita tanpa batas betul betul kalau kita sayang sama Nabi ada batasan gak ada kalau kita lagi butuh betul Nabi salallahu alaihi wassalam mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku diomil kiamah ziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya diriku jalan ke Madinah ziarah ke Madinah insyaallah akan mendapatkan syafaatku diomil kiamah amin ya rabbal Malaibir ngomong I don't have money ngerti gak lo tebukah duit mahal Habib ada cara lagi barang siapa yang berdoa setelah adhan Allahumma rabbah zihi da'wat hitam wa salat apa kata Nabi orang yang baca doa setelah adhan wajib mendapatkan syafaatku diomil kiamah gampang gak gampang gak sehari berapa kali adhan setiap hari lima kali lima kali gak kita baca doa Nabi udah jelas belum sudah jelas belum ngasihnya jelas ternyata syafaat itu diberikan kepada siapa yang butuh yang butuh berarti orang yang lupa dengan janjinya Nabi dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi berarti bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaatnya diomil kiamah na'udhu billahi min iman manusia kadang naik kadang mau dapat syafaat kadang iman pas lagi naik naiknya ya Allah ya Allah berkah Nabi sallallahu alaihi wa sallam kabulkan doa kami ya Allah jangan jadikan suami saya kawin lagi berkah sayyidina muhammad ya Allah jangan sampai lising tarik motor saya ini kan iman lagi naik lagi susah lagi gak butuh nah ini ini Allah pasti bakal diingat tapi sesuatu yang sudah dapat rezeki yang melimpa ruah nikmat lupa kita sama Allah betul orang maleber jawab lagi eh bukan dia bukan orang sono jangan nanti gue pulang di jegat lagi orang sono bib saya gak perlu ibadah rejeki saya udah banyak ngapain lagi repot repot sujud oh gitu ktp nya apa islam oh gak mau sujud gak lebih berjakinya udah banyak itu namanya istidrat Allah berikan kebutuhannya di dunia apa yang dia inginkan diberikan terus terus diberikan sampai dia cinta kepada dunia akhirat dilupakan bukan dia yang gak mau sujud melainkan Allah yang tidak mengizinkan dirinya sujud kepada Allah agar keluar dari dunia ini membawa dunia seakan-akan akhirat itu gak ada itulah ciri-ciri orang yang matinya suul paham sampai sini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah kita sampai jam berapa ini jam tiga ya jam tiga ya setuju ya janji gomong gak copot di daing saya mau cerita hari ini boleh gak saya baru pulang dari bandung ya namanya juga cowok panggilan lah emang mau dipanggil pan kalau gak dipanggil mana gue tahu bandung datang baru ketemu istri sama anak bentar banget begitu melihat jam setengah delapan aduh iwan ya Allah iwan yang pikiran saya iwan orangnya mana orangnya iwan ya Allah kalau bukan karena cinta nih iwan untung aing lope lope dari sini nih sebelumnya tadi saya ke Cihawur dulu ke tempat kiai ismail dari kia ismail ke sini dari sini saya langsung ke rumah ambil barang jalan lagi ke Jakarta tanggerang kajian subuh malam kajian lagi di condet selasa eh senen siang di kuningan lagi malam jalsah selasa paeh lo giliran lo tawa dosa dosa berarti lo gak sayang sama gua sayang gak ogah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah sudah mendapatkan kasih sayang Allah belum udah ngedapetin kasih sayang Allah belum belum ini hari nafas gak dapat oksigen gak bukti sayangnya Allah sama kita betul tangan kita bisa nekuk coba angkat tangannya bisa nekuk bisa nekuk bukti sayang Allah kepada kita betul lidah ada rasa gak bukti kasih sayang Allah sama kita rambut ada hitam ada putih betul tanda mati lah emang bener tanya kiai betul kan uban tanda mati bukan tanda mati lu makanya udah pakai legging ubanan udah dari belakang kelihatan malam minggu begitu depannya malam jumat la ilaha illallah orang kalau udah punya uban pikiran mati pegang tas be lumayan tiktok paham ya bapak juga kalau udah ketemu uban trana jense pinggirin pakai sarung sering-sering main ke masjid pak masjid dekat apa jauh mana sana sini sana tahu arahnya sudah sering main ke masjid kapan kondangan pak pak mau kampung ini terus dijaga sama Allah ibu ibu sholat subuh di rumah jangan dimushallah jangan di masjid di rumah yang laki-laki tuh ramein masjid ya nah tong eh lu ke masjid ngapain lu main sholat di masjid main di taman ya masjid yang laki-laki kata imam syafi'i jika laki-laki sudah tidak lagi ada yang sholatnya di masjid seorang suami seorang laki-laki yang gak sholatnya di masjid subuhnya suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita ibu ibu ini kayaknya ayamnya amiftah ini amiftah ayam lu ngeganggu ini kalau udah jam segini gak bisa serius-serius tuh kelihatan mukanya eh nud lu ngapa lu tadi tidur lu ini tadi tidur nih sekarang melek ibu bapak yang dirahmati oleh berarti kasih sayang Allah nyata gak nyata gak ngerasain gak sudah belum kita sayang sama Allah sudah belum kita sayang sama Allah kalau kita sayangnya sama Allah masusah lewatin siapa dulu lewatin yang disayang sama Allah siapa nabi yuna muhammad jadi habib bagir juga mengatakan kepada kita kalau kita sesuatunya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah dijemput oleh nabi sallallahu alihi wassalam dengan mati dengan penuh kesenyuman lihat nabi muhammad datangin kita berarti kita sebaik-baiknya umat nabi muhammad sallallahu alihi wassalam ibu bapak kita gak malu apa nabi Allah udah kasih kita jalan lewat nabi muhammad sallallahu alihi wassalam sudah dikasih contoh ibu bapak pernah kelaparan tujuh hari pernah kelaparan tujuh hari sudah ditalangin sama nabi muhammad ibu bapak saya mau tanya ibu pernah gak buat dua bulan gak masak pernah Siti Aisyah sudah melaksanakan sudah ditalangin ibu sama Siti Aisyah gak masih gak malu kita bapak bapak tinggal masuk ke masjid tinggal sholat gak harus ditodong todongin pisau gak harus ditodong todongin sama pedang gak harus ditodongin harus dibunuh ibu nikmat sorganya ibu ada di dalam rumah gak harus sholat sampai sujud lama-lama cuma taat sama suami itu ini nabi kita bukan para alim ulama ini bicara cuma sekedar bicara tapi inilah yang diajarkan oleh nabi yuna muhammad sallallahu alaihi wassalam semua ada tuntunan semua ada tuntunan sekarang hidup kita ini ibaratnya dunia ini ini tempat singgahan kita ini sebagai musafir di dunia ini suatu saat kita akan kembali ke alam yang paling kekal alam mana itu akhir kita sudah tahu kita punya tapi subhanallah kita tahu setelah ada kehidupan pasti ada kema tapi subhanallah kehidupan kita di dunia ini capek apa enggak kerja capek enggak solat capek enggak baca quran capek enggak puasa capek enggak zakat capek enggak semua yang dijalankan kehidupan di dunia dengan ibadah maupun mencari nafkah semuanya lelah mau istirahat mau istirahat ntar di akhirat di akhirat ada yang mau istirahat sekarang kita aminin rame-rame lah mau enggak mau iya sabudu teing malekat mah kagak bakal milih saat waktunya datang mati mati enggak akan bisa dimundurkan tadi api pagi juga udah ngomong enggak bisa maju enggak bisa mundur ni Allah humah kita pulang malekat maut lagi ngopi di rumah kita hai aseem kita pulang apa enggak pulang apa enggak Siti malekat maut lagi ngeteh lagi ngopi di rumah kita pulang apa enggak pulang apa enggak pulang tapi ke kerawang dulu muter dulu baru tetap masih nunggu saatnya sudah tiba enggak bakal bisa maju enggak bisa ketetapan Allah itu hak al-maut hak mungkar nakir hak kubur hak pertanyaan semua hak itu kewajiban setiap hamba dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin al gapai kasih sayang Allah manfaat untuk kita di dunia sampai ke lihat Nabi Muhammad s.a.w. ma'ashral hadirin rahimakum Allah saat Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat siapa ummati 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 wasiatnya apa agimis salah agimis salah agimis salah dirikan salat lumo bajingan lumo tatuan dari ujung rambut sampai ujung kaki salat kenapa karena itu yang dapat membulak balikan hati jadi dari orang yang enggak baik bisa menjadi salat enggak ada wasiat Nabi yang lain kalian enggak harus cari duit yang banyak berikan kepada Islam agar Islam maju enggak enggak salat salat qurannya dibaca walaupun satu hari satu a'in enggak sanggup juga baca satu ayat masih enggak sanggup juga baca alif lam sadakallahul azim enggak apa-apa yang penting satu niat untuk menghidupkan al-qur susah kita lebih banyak membuka whatsapp betul qurannya kapan oh kapan qurannya romadon bib itu juga minggu pertama satu jus juga enggak selesai betul lihat no quran kita berdebu enggak di rumah no quran kita berdebu enggak buru-buru lap baca kenapa jadiin itu debu sebagai saksi diomil kiamah atas kebaikan kita kita memakmurkan al-quran jika ini al-quran enggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah ini siap-siap debu ini akan menjadi saksi diomil kiamah satu langkah kita harus masuk ke dalam syurga karena debu ini bersaksi ya Allah fulan ibn fulan aku debu yang terhinggap di dalam al-qurannya dia tidak pernah memegang al-quran dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu maka aku tidak rila jika dia masuk ke dalam syurgamu ditarik kita ke dalam neraka jahannam ibu bapak enggak harus ngapalin 30 jus baca bib saya udah utuak tapi belum bisa baca cari guru belajar enggak bisa bahasa Arab ada bahasa Latinnya enggak bisa juga baca terjemahannya cari guru itu fungsinya kita nuntut il lebih baik ilmu kita ini kalau manusia ini kadang harta terus yang dicari betul betul kenapa sih kita setiap hidup ini mintanya duit 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 kenapa kita kalau nyari duit mati-matian betul iyalah bib soalnya kalau enggak punya duit berasa pengen mati betul enggak coba dirubah dirubah pola kehidupan itu dirubah gapai akhirat dunia pasti akan ikut kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik dunianya dikejar untuk akhir punya duit sedikit seder punya duit disini 5 ribu 2 ribu 100 ribu yang mana yang mau disedekahin perasaan gue udah jelasin tadi 5 ribu 2 ribu 100 ribu yang mana yang disedekahin tetap 2 ribu 2 ribu itu nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith orang yang bersedekah sama seperti dia sedang membangun rumah di syur 2 ribu lu bangun apaan beli batak juga setengah beli pasir segenggem juga kagak gede kasih buat sedekah kenapa tadi saya dengar juga tuh habib bagir masalah rejeki saya ngasih pancingan betul umpan siapa yang milih diri sendiri kan mau dapet ikan dapet ikan gede dapet ikan kecil mau gede mau kecil kalau buangnya ikan teri mungkin gak dapet paus mungkin gak kata ikan paus iya ini orang ngeledek di gigi aja gak nyempil betul gak kalau mau dapet yang besar buang umpannya yang bas ini contoh sahibul hajat sahibul khal berhasil ngedidik anak-anaknya untuk apa untuk memberikan harta yang besar diomil kiamah harta yang terbaik hartanya dibuang untuk apa untuk memakmurkan majlis agar pahalanya diserahkan kepada kedua orang tuanya kita ada satu riwayat seorang alim orang seorang wali seorang wali lewat pusara ada beberapa makam yang lain sedang berbut dengan al-fatihanya berbut yang satu di atas pusara diem tenang bersih pakaiannya ditanya sama seorang wali ini wahai Tuhan kau gak ikut sama yang lain enggak biarkan mereka mendapatkan haknya aku sudah cukup diberikan oleh anak-anakku katanya emang apa yang telah diberikan oleh anakmu silahkan Tuhan ke pasar itu anak saya dagang minyak wangi katanya didatengin besokannya didatengin tuh ke anaknya Tuhan saya mau beli minyak dia tanya yang mana ini mulutnya komat kamit ini yang dikong toko nih yang jaga toko mulutnya komat kamit dikasih minyaknya ini berapa harganya sekian komat kamit lagi saya mau ini sekian gram diam gak jawab diambil minyak terus mulutnya sambil komat kamit kalau pembeli digituin sama penjual kesalah apa enggak kesalah apa enggak gak sopan yang orang pembeli adalah ditanya sama ini orang soleh seorang wali ini ditanya wahai anak muda bukankah seorang pembeli itu adalah raja beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja jawaban anak tersebut apa setelah diberikan minyak wangi wahai pamanku wahai ayahku aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam al-quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku kalau kita banyakan baca quran apa banyak ngomong lu sadar tuh gimana kita mau duduk sama keluarga kita di Yomel Qiyamah sedangkan saat orang tua kita udah gak ada kita tinggalin udahlah sekedar udah gak ada al-fateha gak udah disampaikan ada yang ngomong emang sampai al-fateha buat orang yang udah gak ada lu gak percaya lu mati aja kita kirimin al-fateha nabi sahabat meninggal didoain didatengin di makamnya doa nabi coba kita kebayang emang nabi gak tau kalau doanya gak nyampe tau bahwa doanya sampai dan itu membuat gembira ahli kubur doain dong orang tua kita ibu bapak maaf kita ziarah sampai kemana aja wali songo kita jalanin makam orang tua di samping rumah kita gak pernah datengin na'udhu billahimin percuma mau keramat mau barokah orang tua gak disamperin percuma gak bakal makbul ziarah kita gak bakal diijabah doa kita cari orang tua kita keramat yang paling baik orang tua mau gapai kasih sayang Allah mau gapai kasih sayang nabi sallallahu alaihi wassalam cintain orang tua kita orang tua dan Allah gak bisa dipisahin Allah di dalam firmannya syukurlah kepada aku kata Allah dan syukurlah kepada kedua orang tua kalian tuh lihat kenapa karena keridoan Allah ada kepada kedua orang kalau Allah udah kasih keridoan lewat orang tua selamat kita dunia selamat akhir mau sukses dunia akhir masuk sukses dunia akhirat cari keridoan Allah lewat orang tua kita yang masih ada cuci kakinya cium tangannya cium keningnya bahagiain minimal selalu membuat senyum orang tua kita bisa apa gak bisa apa gak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah maaf orang tua kita tuh kalau nangis gak pernah di depan kita bapak ibu gak pernah orang tua kita nangis tuh selalu dalam sujudnya dia kepada Allah kebaikan kita keburukan kita tertuang di dalam doa di dalam sujudnya kedua orang tua kita mudah-mudahan orang tua kita panjang umur sehat afiah yang sudah gak ada Allah lapangin kuburnya amin ya rabbal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati